Ya kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di Bejo Channel kali ini Mas Bejo Reading sore Minggu sore yang agak sedikit keduh ya dibilang panas nggak panas dibilang hujan nggak hujan Gimana kabar kalian pasti baik-baik ya semoga yang sakit segera sembuh yang sehat semakin sehat dan yang berpikiran positif akan semakin positif berdampak pada kehidupan sehari-hari Kali ini sambil jalan-jalan sore sambil menikmati kota Jember di sore hari ini Mas Bejo mau bikin video tentang Honda Beat yang Mas Bejo pakai Jadi tepat 1 tahun atau 12 bulan ya karena kurang 1 cicilan lunas besok Jadi tepat bulan Februari 2022 ke Februari 2023 ini Beat Mas Bejo berumur 1 tahun Dan Mas Bejo akan jelaskan secara Kelebihan Kekurangan dan apa saja yang terjadi selama 1 tahun ini menggunakan beat Enak apa enggak Mas Bejo Kekurangannya apa saja Yang diganti apa saja Kan Mas Bejo jelaskan santui khas Mas Bejo bersama dengan menikmati Jember sore ini Kita hari ini tujuannya mau ke kampus ya Jadi kampus Jember itu Jalan Jawa Kalimantan itu kan salah satu Trafik Terpadat ya Di kota Jember Di sini juga padat ya sebenarnya Ya kita mulai Honda Beat Jadi Satu tahun yang lalu Mas Bejo memutuskan membeli Honda Beat yang tipe deluxe atau tipe tertinggi Enggak ada alasan khusus Mas Bejo beli ini secara fitur atau apa Murni Suka warnanya aja Kombinasi warna Jadi Mas Bejo kan Kalau untuk Honda Beat ini kan yang pakai kan Mas Bejo dan istri Untuk ke pasar Untuk ke Indomaret Antara anak sekolah Jadi gantian Jadi Mas Bejo harus Pertimbangannya bersama dengan istri Beda dengan Vespa ya Kalau Vespa Enggak perlu pertimbangan istri Nah Mas Bejo memilih yang warna brown Karena tak pikir Warna brown atau coklat-coklat agak silver ini Sangat timeless ya Jadi Enggak umbol seni lah ibaratnya Terus Untuk Yang diluxe kan sama dengan yang tipe ISS ya Jadi Ya beat tapi ada ISS nya gitu ISS yang ini Yang bermanfaat Kalau di lampu merah itu mati sendiri Membuat Irit bensin Katanya seperti itu Jadi Tapi selama satu tahun ini Mas Bejo belum Ngerasakan Berapa tetes bensin yang sudah Mas Bejo irit Di kantongnya Mas Bejo Nah itu Jadi Warnanya warna brown Tipe deluxe Terus selanjutnya Kelebihan dulu ya Kita bicara kelebihan Kelebihannya Kalau untuk Honda Beat Selama satu tahun pemakaian ini Yaitu Kalau untuk Honda Beat Nyaman Dipakai Sehari-hari Atau untuk Daily Reading Atau apa Kalau sepatu daily Biter Pokoknya dipakai sehari-hari Sat-sat itu Nyaman banget ya Nggak perlu mikir lah Ibaratnya Tinggal pakai gitu aja Jadi Pada lantainya itu Kalau kita bisa Tahu ya Bahwa Bawa Barang bawaan itu Bisa Banyak Seperti Ya nggak banyak-banyak banget Maksudnya Kalau untuk kehidupan sehari-hari Kan Kalau beli galon Kalau beli gas Sama beli kresek Yang agak besar itu Bisa muat Nah itu Banyak cendelannya Nggak Nggak aneh-aneh lah Bisa dibuat Apa-apa Terus habis itu Untuk gonceng anak Dan sebagainya itu Sama Sama-sama enak Maksudnya Itu Terus Kalau untuk kelebihan lainnya Apa ya Ya pokoknya Nyaman untuk dipakai sehari-hari Itu pertama Terus Kalau untuk Yang Sudah Terjadi Atau Berubah Selama Satu tahun Terakhir Yang sudah Mas Bujokanti Ini alun-alun Jember ya Teman-teman Ini alun-alun Suasananya Minggu sore Jam 4 lah Anggapannya Banyak orang Santai Kalau ke sana Ke Banyuwangi Kita ke arah Yang ke kiri Ke kiri itu Bisa ke Bondowoso Kalau terus Cuma kali ini Ada lampu merah Kita ke kanan Kita lewat Jembatan Semanggi Jember Ini lampu merah Untuk yang sudah Mas Bujok Ganti Pada Honda Bit ini Yaitu Yang pertama Pastinya Band ya Bukan alasan khusus Bukan karena tipis Atau apa Enggak Tapi karena Mas Bujok Suka aja Mau mengganti Bit yang Band yang Tipe Miselin Karena Mas Bujok Dari dulu Dari dulu Miselin Jadi NMAG Miselin Terus Abis itu Suzuki Next 2 Miselin Kali ini Bit juga Miselin Cuma pilihannya Kalau untuk Bit ini Setelah tak Pertimbangkan Mas Bujok Gantinya Pilot Street Yang Pilot Street Karena memang Enggak Begitu Tak pakai Extreme Cukup di kota-kota Itu cukup Nyaman Bannya Lebih Bunter Atau Lebih Donat Untuk Bannya Terus yang kedua Yang Mas Bujok Tak Buatkan Mulai Nganti Proses Di Bengkel Sampai Yang Terjadi Sudah Tak Buatkan Sudah Itu Aja Jadi Yang Tak Ganti Itu Aja Jadi Cuma Bun Sama Soknya Terus Untuk Kilometer Selama Satu Tahun 4.000 Tinggalnya Di Kota-kota Dan Enggak Begitu Mobile Banget Nah Kita Coba Tes Tanjakan Ya Bitnya Ini Enggak Begitu Banter Dengan Gas Itu Simple Aja Ya Cukuplah Enggak Begitu Ngoyok Ngoyok Banget Ya Kalau Mau Ngoyok Ngoyok Banget Ya Beli Motor 125 150 Ya Cukuplah Dibuat Sehari-hari Terus Habis Itu Untuk Kelemahan Dari Honda Bit Ini Kelemahannya Relatif Kita Sudah Sampai Jalan Jawa Teman Teman Ini Jalan Jawa Jadi Agak Merambet Merayap Tapi Enggak Begitu Padat Cukup Cukup Buat Nyalip Nyalip Kayak Gini Cukup Gitu Nah Enaknya Bit Itu Gini Compact Jadi Buat Nyalip 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 Itu Enak Banget Kelemahan Gitu Maksud Maksud Maksudnya Untuk Helm Itu Enggak Enggak Muat Enggak Cukup Tapi Enggak Perlu Bawa Barang Bawaan Banyak Juga Mau Pergi Kemana Sih Sejawa Apa Tapi Berkuali Touring Ata Apa Tapi Nanti Mas Bejo Kayak Mas Rang Mas Bejo Suka Lihat Videonya Mas Rang Kapan Turing Ya Tapi Gak Tahu Banyak Nonton Gak Komen Di Bawah Ya Kalau Kalian Pengen Mas Bejo Turing Dan Tapi Kalau Motovlog Enggak Jadi Kalau Video Turing Ini Ya Minta Pendapat Kalian Ya Karena Kalian Yang Menonton Itu Kelemahannya Terus Habis itu Kayak Tadi Itu Tanjaannya Kurang Memang Kurang Sakset Ya Jadi Kurang Begitu Gimana Agak Gelandot Sedikit Tapi Tapi Memang Motor Satu Sepuluh Sisi Memang Kayak Gini Mau Dibilang Lebih Sakset Mau Kayak Apa Ya Beda Terus Habis itu Apalagi Ya Kekurangannya Relatif Ya Jadi Enggak Begitu Terlalu Signifikan Untuk Motor Ini Terus Habis itu Yang Bikin Enak Juga Atau Yang Bikin Mas Bejo Memilih Honda Bit Ini Kan Pada After Sale Ya Atau Apa Istilahnya Pokoknya Harga Jual Kembalinya Itu Bit Itu Kan Salah Satu Atau Termasuk Dalam Vario Scoopy Bit Sama Enmec Yang Harga Jual Kembalinya Itu Tidak Begitu Turun Jauh Jadi Ya Layak Untuk Dibeli Jadi Mungkin Seperti Itulah Pengalaman Mas Bejo Secara Satu Tahun Atau Apa Kalau Kalian Pengen Nambah Atau Komen Ya Gak Apa Tulis Di Bawah Mungkin Cukup Untuk Video Kita Kali Ini Tentang Honda Bit Mas Bejo Mas Bejo Sudah Sampai Di Tempat Temannya Mas Bejo Untuk Kita Kali Ini Sampai Ketemu Di Video Mas Bejo Selanjutnya Mohon Maaf Kalau Ada Salah Salah Kata Banyak Pastinya Karena Mas Jawa 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 Manusia Biasa Tepatnya Salah Kelab Dan Lupa Dan Kesempurnaan Hanya Mela Allah Subhanallah Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Di Abijau Channel Matur Mun Terima Kasih